Sekarang nomor 19 yang C, hitunglah panjang sisi yang diberi lapel pada gambar di bawah ini semua dalam satuan cm Kita cari yang P dulu, kita gambar segitiga kecil, kita gambar lagi segitiga yang besar segitiga yang kecil ini adalah C, E, dan F, ini panjangnya 6, segitiga yang besar adalah C, A, B, ini panjangnya 9 dan ini adalah 8 plus P Kita cari P, ini panjangnya 8, kalau cari P dengan membandingkan 8 tambah P banding 8 Banding 8 ya, sama dengan kiri bandingkan kanan banding kiri, ini kanan banding kiri pada sisi yang bersesuaian ya 9 per 6, ini 9, 9 per 6 itu ini banding ini, ini banding ini, oke, 9 per 6 itu bisa kita coret Ya, ini dapat sama-sama dibagi 3, ini dapat 3, dapat 2, habis itu kita kalikan silang Ya, ini 16 tambah 2P sama dengan 8 kali 3 ini 24 Maka 2P sama dengan 24 dikurangi 16 24 dikurangi 16, ya, ini dapat 8, ya, 8 maka P sama dengan 4 Oke, kemudian kita cari H, kita gambar segitiga sebangun berikutnya Nah, ini sebangun juga, ini adalah B, F, G, dan ini adalah B, C, G D, ini 24, sudah diketahui, F, G, G, F, B, nya ini baru saja kita cari adalah P Ya, F, G, nya ini sudah kita tahu ya, 4 ya, langsung saja ini dimasukkan 4 Ya, C, B, ini adalah 8 tambah P, ya, 8 tambah 4 itu adalah 12 Ya, yang dicari H, tinggal bandingkan, H bagi 24 H bagi 24 sama dengan 4 bagi 12 4 bagi 12, 4 bagi 12 ini adalah 1 per 3 Maka H sama dengan 24 per 3, ini dikalikan ke sini ya, kalikan silang Dan 24 per 3 ini adalah 8, ya, satunya cm, P juga satunya cm Baik, ini pembahasan 19 C Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!